Halo sahabat diari artian assalamualaikum, apa kabar kalian semoga puasanya pada lancar dan selalu dalam lindungannya. Dalam bulan ramadhan ini biasanya banyak ditemukan berbagai macam buah-buahan yang ditawarkan. Baik buah-buahan dalam bentuk utuh maupun sudah dalam olahan yang berupa es buah, sok buah, jus buah maupun olahan lainnya. Tapi taukah sobatku sekalian ternyata ada buahan di antara buahan yang lain sangat baik untuk berbuka puasa, karena mengonsumsi buah ketika buka puasa dapat mengembalikan cairan, energi, serta elektrolit tubuh yang hilang. Di antara dua buah itu mari kita kupas manfaat dan fakta unik yang ada. Kurma adalah tanaman palma dalam genus phoenix, buahnya dapat dimakan. Walaupun tempat asalnya tidak diketahui karena telah sejak lama dibudidayakan, kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia, buahnya dijadikan makanan pokok di daerah timur tengah dan Afrika utara. Buah yang terbaik untuk berbuka puasa Kurma dikenal sebagai salah satu makanan terbaik untuk berbuka puasa karena mengandung banyak serat, karbohidrat, polifenol, protein, sumber mineral dan vitamin, kurma juga padat kalori sehingga bisa membuat tubuh berenergi kembali setelah seharian berpuasa. Buah kurma menjadi salah satu makanan para astronot. Ternyata buah kurma juga merupakan salah satu buah yang dikonsumsi astronot saat berada di luar angkasa, kurma dikonsumsi astronot untuk menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Selain sangat berhasiat buah kurma juga awet, tahan lama dan sangat cocok untuk jadi bekal makan para astronot. Pohon kurma menjadi simbol suatu negara Saking istimewanya, buah kurma bahkan menjadi simbol beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi. Pohon kurma diapit oleh dua bila pedang yang terletak bersilangan. Kurma melambangkan pertumbuhan dan kemakmuran, sedangkan pedang melambangkan keadilan dan kekuatan sebagai dasar kepercayaan. Menjadi simbol kemakmuran Selain menjadi simbol negara, kurma juga menjadi simbol kemakmuran di beberapa negara. Sebagai contoh di Oman, jika ada bayi laki-laki lahir, maka sang ayah akan menanam pohon kurma sebagai bentuk pengharapan, supaya keluarga tersebut terhindar dari kelaparan sepanjang hidupnya. Buah kurma tidak dimakan semut Pernahkah sahabat melihat kurma dikerubutin semut? Buah-buahan manis biasanya akan dengan mudah dimakan semut, namun, uniknya hal ini tidak berlaku bagi kurma, meski diletakkan begitu saja di tempat terbuka, buah kurma asli tidak akan dimakan semut, hal ini juga bisa menjadi cara membedakan kurma asli dengan kurma yang diberi pemanis buatan. Buah kurma bisa awet dan tahan lama Kurma merupakan buah dengan masa kedaluwarsa yang sangat lama. Kurma yang telah dikeringkan bahkan bisa awet hingga beberapa tahun, oleh karena itu, sejak zaman dulu kurma kerap menjadi bekal perjalanan jauh. Bisa diolah menjadi sabun dan kosmetik. Selain dikonsumsi, kurma ternyata juga bisa diolah menjadi beragam produk kecantikan seperti sabun dan eyeliner. Biji kurma bisa bertahan selama beberapa dekade. Biji kurma bisa berhibernasi selama beberapa dekade hingga mendapatkan air dan cahaya yang cukup untuk tumbuh kembali, sangat sempurna kekuasaannya. Dan selain itu, biji kurma sangat banyak manfaatnya terutama untuk kesehatan antara lain melancarkan pencernaan, mencegah dan mengatasi anemia, menjaga kesehatan tulang dan gigi, menyehatkan jantung, meringankan gejala diabetes, melancarkan sirkulasi darah dan darah tinggi, dan bisa dijadikan alternatif pengganti kopi. Setelah tahu manfaatnya, jangan dibuang biji kurma ya. Buah kurma akan sulit masak secara alami jika ditanam di Indonesia. Umumnya kalau sudah bulan Agustus pohon-pohon kurma di negara-negara Timur Tengah sudah mulai dipanen, buah kurma adalah sejenis buah-buahan yang hanya bisa masak buahnya di negara-negara yang suhunya berkisar di antara 40 hingga 50 derajat Celcius. Itulah sebabnya kalau di Indonesia kurma ini bisa tumbuh dan bisa berbuah, tapi sayangnya buahnya agak sulit untuk masak, karena masak buah kurma dibutuhkan sinar matahari yang pas. Semangka adalah tanaman merambat yang berasal dari daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan. Tanaman ini masih sekerabat dengan labu-labuan, melon dan ketimun, semangka biasa dipanen buahnya untuk dimakan segar atau dibuat jus, biji semangka yang dikeringkan dan disangrai juga dapat dimakan isinya sebagai kuaci. Buah kedua yang bagus dikonsumsi saat berbuka puasa adalah buah semangka. Pasalnya, buah semangka dikenal mempunyai kandungan air yang berlimpah, dengan makan buah semangka kita bisa mendapatkan asupan seperti vitamin, mineral dan senyawa antioksidan serta keseimbangan elektrolit kembali normal. Bagian semangka terdiri dari 92% air dan bisa menghilangkan dehidrasi. Selain menyegarkan, semangka dikenal menyehatkan dari 92% air mengandung vitamin A, B6, dan C, serta rendah kalori, sebagai sumber fitonutrien terbaik, yakni likopen. Likopen merupakan antioksidan yang bisa mencegah beberapa penyakit kanker dan meningkatkan kesehatan jantung. Semangka diperkirakan berasal dari gurun kalahari di Afrika. Penangkapan semangka pertama yang tercatat terjadi hampir 5.000 tahun yang lalu di Mesir dan digambarkan dalam hieroglif Mesir di dinding bangunan kuno mereka. Menurut Guinness World Records, semangka terberat di dunia ditanam oleh Chris Kane dari Sevierville, Tennessee pada tahun 2013, dengan berat 159 kg. Ternyata semangka bisa memperbaiki mood kamulo. Semangka memiliki kandungan B6, sebuah nutrisi yang penting dalam sintesis neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk menenangkan hati. Petani di Jepang telah mengembangkan jenis semangka berbentuk kotak, tak tanggung-tanggung harganya mencapai 3 juta rupiah per buahnya. Ternyata semangka bukan jenis buah lho. Semangka termasuk tanaman semusim sehingga di Amerika, Eropa Jepang digolongkan ke dalam kelompok tomat, cabai dan terong sebagai golongan sayuran. Sekian dulu informasi dan pengetahuannya, semoga bisa terhibur dan memberikan manfaat, jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share. Saya teman dari Diari Artian mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, sampai bertemu kembali di video Diari Artian selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!